Oke ini kita mau bikin tutorial ini ya live streaming pakai RTMP di Venus Live 2 ya ini pertama kita pakai akun tiktok kita login dulu di tiktoknya kita login dulu di tiktok oke setelah login nanti kalian bisa masuk ke ini ya dasber producer producer nah ini linknya nanti bisa kita share nih livecenter.tiktok.com baris miring producer ya nanti tampilan dasbernya kayak gini ya ini kita bisa mulai go live nanti ini nanti disuruh isi cover ini cover live sama itu ya itu nanti bisa diisi aja terus nanti topiknya apa ini bisa itu ya diisi juga setelah itu nanti di topiknya di klik ya di klik kemudian save and go live nah setelah itu nanti RTMP nya ini servernya server URL sama stream key ya stream key nya ini akan muncul di sini nah ini nanti bisa dimasukkan ke settingan kameranya ya nah ini di kameranya nanti kalian bisa pilih yang menu RTMP ini ya ini ada menu RTMP kameranya setelah dinyalakan nanti muncul tampilan seperti ini tinggal klik RTMP kemudian tambahkan stream nah ini bisa dimasukkan pakai barcode nanti pakai HP kalau nggak secara manual juga bisa nih misalkan tiktok tiktok misalkan ada platform lain nanti bisa tinggal pilih kalau nggak ada pilihannya disini bisa custom ini ya karena salah ini tiktok kita ini masukkan kalau kita masukkan manual takut salah ketik atau terlalu panjang kan kalian bisa scan di sini scan pakai HP ya ini saya coba masukkan pakai HP scan nya di HP bisa pakai ini ya kalau di beberapa HP itu ada aplikasi scanner udah bawaan kalau nggak ada nanti bisa pakai Google Lens yang ini aja Google Lens ya bentar kita cari Google Lens nah ini Google Lens ini biasanya bawaan semua HP ada ya ini tinggal kita scan nah itu nanti muncul link nya kita klik nanti ya coba kita kembali lagi nah ini di klik dia otomatis diarahkan ke disini webnya tampilannya nanti seperti ini ya tampilan sama kayak yang tadi secara manual ya tampilannya sama kayak kita input manual di kameranya ya ini kita tinggal pilih yang tiktok nanti stream name stream URL sama stream key yang dari tiktoknya kalian bisa masukkan ke sini ya kalau ini pakai WA boleh dikirim WA dari WA kita buka WA nya dulu selamat menikmati oke kita login WA dulu klik whatsapp bisa usah tau ya whatsapp masih loading ya oke setelah itu kita copy ini stream url terserah mau dikirim siapa ini buat itu doang ya nah stream url bisa dikirim terus stream key nya juga bisa dikirim nah setelah itu kita buka di hp ya ini kita copy copy kemudian dimasukkan ke yang tadi stream name nya kita bisa isi nama toko apa nama platform juga boleh ini bebas stream name nya stream url udah kita copy tadi terus ini selanjutnya kita copy yang stream stream key nya nah setelah itu ini dicentang kemudian save ya nah nanti udah otomatis masuk disini tuh yang kita input dari hp tadi otomatis dia masuk disini ini setelah masuk klik selesai nah habis itu muncul disini tiktok ya bakal masuk disini nih kalau udah berhasil nanti masuk disini ini kita tinggal klik aja kemudian mulai live streaming gitu ini kalau misalkan pengen dua platform tinggal tambah lagi ini sekalian ya kita itu ya ini kita ambil yang dari shopee juga nih nah tadi yang pas mulai streaming tadi yang disininya juga nanti akan tampil oh ya nanti kalau udah berhasil disininya nanti bakal setelah di klik mulai streaming itu nanti bakal muncul disini ya ya bakal mulai gitu ini kita mulai oke gitu nah ini bakal muncul otomatis muncul oke ini live udah berhasil bisa ditonton ya ini kita cek nah ini live nya udah berhasil ya dan hasilnya di hp seperti ini jadi hasilnya bakal HD ya gak bakal ke kompres tapi kalau pakai aplikasi langsung itu biasanya ke kompres dari platformnya ya dari platformnya soalnya kalau itu kebijakan dari platformnya karena ini resolusinya cukup tinggi biasanya di kompres paling rendah jadi bakal ngeblur gitu langsung oke mungkin udah kalau pengen end live nanti bisa di klik end live aja oke udah seperti itu ya disini nanti otomatis seperti ini ya ini karena tadi end live nya lewat dashboard tiktok tadi jadi disini muncul peringatan tapi kalau di klik end live disini nanti gak muncul peringatan gitu gak masalah di klik end live disini atau disana sama nanti ya oke terus kita coba yang kedua pakai shopee ya kita pakai shopee login seller center di shopee ya setelah itu nanti kalian bisa masuk live studio live and video ini kemudian nanti buat buat streaming ya buat live stream ini nanti sama disini ya kita dashboardnya seperti ini nanti kita isi gambarnya kita bisa upload pakai banner apa terserah terus judulnya juga terserah ini kita karena tes ya kita tes kalau live normal normal ya tambahkan produk bisa ditambahin dari toko saya yang mana aja boleh terserah nah sudah muncul terus lanjut tes ya ingat ya ini kalau misalkan bukan tes streaming kalian bisa pilih normal karena ini kita tes jadi tes tinggal klik lanjut nah setelah itu akan muncul dashboard seperti ini ya elemennya seperti ini kita sudah bisa dapat stream k sama stream url caranya tinggal di copy lagi kita kirim via WA lagi stream stream kayaknya juga ini mulai live yang beda itu sama sama aja jadi kalau udah sekali live nah ini kita masuk lagi ke sini tadi ya pakai google lines kita pakai google lines lagi buat scan barcode nya ini kita scan lagi nah ini muncul link nya kita klik setelah itu diarahin kayak gini lagi ya tinggal klik shopee setelah itu akumulasinya halaman ini disimpan di bookmark biar ini tampang beda beda ini ya ini barcode nya nanti berubah berubah jadi skanya nanti kalau pas kalian input aja gitu ini kita copy ini stream name nya juga terserah misalkan shopee shopee stream url kita tempel nah udah terus stream kayaknya kita copy s kita copy dulu save save nah oke nah dia otomatis muncul lagi disini ya tinggal klik selesai nah setelah itu ini bakal muncul ya shopee nya terus kita klik mulai streaming aja oke nah anda yakin ingin streaming di platform ini klik oke nah setelah itu kalau berhasil bakal muncul videonya disini ya hasil hasil kameranya nanti bakal muncul disini itu ya setelah itu kalian bisa klik mulai streaming nah 3 2 1 terus kalian bisa cek streamingnya ya kalian bisa cek streamingnya oh ini tes live streaming jadi gak bisa kelihatan ya oh karena ini tadi tes live streaming ini gak bisa kelihatan kita share manual aja nih buat lihat hasilnya kita share manual oke hasilnya kita lihat nah hasilnya seperti ini jadi kalau pengen yang kualitas HD itu perlu pakai RTMP ya ini kalau misalkan nunjukin produk seperti ini tulisannya bisa bisa dilihat tulisan hollyline nya itu juga ini ya gak ngeblur ya gak ngeblur sama sekali bisa HD ini tulisan yang kecil kecil tuh bisa kelihatan ya detail ya kalau kalian streaming pakai aplikasi langsung dari kamera misalkan ngeblur bisa pakai mode RTMP tadi ya gitu dan buat kalian yang ini Shopee nya tadi belum muncul ini ya belum ada akses untuk live melalui PC kalian bisa request ke ini ke Shopee nya nanti bakal muncul menu minta akses live melalui PC biar dapat stream key sama stream url gitu ya oke buat end live tadi ini bisa di klik disini di kamera bisa disitu bisa ya akhiri nanti disini bakal berakhir oke gitu oke mungkin cukup sekian ya terima kasih kita